JONI PLATIH DITANGKAP PENDUKUNG ANIS PROTES SURUH TANGKAP JUGA HARUN MASIKO DITULIS OLEI SUPERMIN DICIWARD.COM Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kasus Harun Masiku saat ini kembali mencuat ke publik Para pendukung Anis seolah tak terima bahwa JONI G. PLATIH DITANGKAP Sedangkan Harun Masiku belum tertangkap, mereka bilang hukum di Indonesia tumpul ke penguasa Seperti yang kita tahu, Harun Masiku adalah seorang caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan Ceritanya, DAPIL tersebut dimenangkan oleh Nazarudin Kimas dengan memperoleh suara terbanyak di DAPIL pada waktu itu Namun, karena Nazarudin meninggal dunia KPU lalu memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Rizki Aprilia yang juga caleg dari PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di DAPIL 1 Sumatera Selatan tersebut Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin Dan dari sinilah akhirnya terjadi kasus suap yang melibatkan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan Harun Masiku lantas memberikan sejumlah uang agar KPU menetapkan dunia sebagai anggota DPR Harun Masiku lalu menyiapkan dana memakai uang pribadinya sebesar 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Saiful yang juga kader PDIP pada Desember 2019 Jadi dalam kasus ini sebenarnya negara tidak dirugikan sama sekali karena ini adalah kasus suap untuk pilihan caleg di DAPIL 1 Sumatera Selatan Tapi anehnya para pendukung Anies Baswedan menyerah seolah kasus Harun Masiku adalah korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah yang mirip kasus Johnny Kiplateka dan Nasdem tersebut Lalu mereka beramai-ramai mengangkat kasus Harun Masiku seolah ingin menukar guling dengan kasus korupsi BTS yang telah terbukti merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah yang nyata-nyata disini adalah uang rakyat 8 triliun rupiah mereka bandingkan dengan uang pribadi dari Harun Masiku yang sebesar 600 juta rupiah Jahat bukan? Itulah kenapa dari awal selalu saya katakan bahwa untuk menjadi seorang kadrum sejati modalnya cuma satu yaitu bodoh Mereka secara mati-matian membela seorang tersangga koruptor yang faktanya juga adalah dari kelompok Anies Baswedan Bahkan Partai Nasdem diberitakan akan melakukan pra-peradilan untuk pembelaan terhadap kadernya tersebut Nasdem rencananya akan membela Johnny Kiplateka yang telah menggarong 8 triliun uang rakyat tersebut dan para katerun menggoreng kembali kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum tertanggap Disini bukan berarti kita ingin melindungi tersangga kasus suap Bukan Bagaimanapun juga kasus suap tidak dipenarkan secara hukum Suap juga masuk salah satu tindakan pelanggaran hukum Baik yang menerima suap maupun yang memberi suap sama-sama bisa dijerat bidana Tapi bila para kadron menjuatkan ke publik kasus Harun Masiku demi untuk pembelaan Johnny Kiplateka yang juga merupakan pendukung Anies tersebut sudah sangat jelas disini bahwa para pendukung Anies kebanyakan adalah orang idiot orang yang otaknya selalu kebalik-balik dan itulah kenapa setiap saya melihat perilaku-perilaku para pendukung Anies tersebut Saya selalu ingat kata-kata Anies Baswedan sendiri yang berbunyi perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung Anies Baswedan pernah meninyatkan kita semua bahwa setiap orang selalu memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebab segala perilaku yang menunjukkan sifat dan kaya pekerja calon dari yang didukungnya Jadi bila perilaku para kadron pendukung Anies ini menyimpang dari pemikiran otak-otak orang yang waras lalu bagaimana dengan Anies? Dari sini sudah sangat tergambar jelas bagaimana kelahan Indonesia ke depan jika sampai orang-orang seperti mereka tersebut berkuasa Koruptor akan selalu mereka lindungi dan yang pasti kebodohan akan berajalela kembali karena kebodohan itu sejatinya menolar Lohanis dan para pendukungnya memang sama-sama satu frekuensi kualitas pendukung dan yang didukungnya sama-sama amyar Begitulah gora-gora bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate PDI Perjuangan dan Partai Demokrat semakin akrab Dua petinggi partai, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAI bertemu di Gelora Bungkarno hari ini Waduh, ada yang kepanasan nih Ada pun sejumlah elit PDIP dan Demokrat sudah tidak lebih dulu Mereka tampak menunjukkan keakrapan saat bertemu tidak sedikit antara mereka yang berpelukan Setelah itu mereka berfoto bersama sambil mengancinkan jempol Jangan-jangan mengancinkan jempol ke Nasional Demokrat ya Aduh, jangan dikasih jempol dong Sharul Yassin Limpo masih belum diperiksa KPK Belum lagi banyak kader Nasional Demokrat yang memundurkan diri Jangan nambah lagi beban pikiran ombre Wakdo Tampaknya kedua belah pihak telah menempatkan masa lalu Dimana waktu itu susila Bambang Yudhoyono atau SPY mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden Dia mengalahkan calon presiden petahana yang juga atasannya di kabinet, Megawati Soekarno Putri Ini awal mulanya luka antara kedua belah pihak memerah, lantas, bernanah Tapi awas ya, luka memang tidak bisa bicara Selanjutnya dua periode pemerintahan SPY, PDIP menjadi oposisi di parlemen Hal yang sama, secalon presiden PDIP Joko Widodo menang di POPRES 2014 Demokrat pun memilih berada di luar pemerintahan Nah, pertemuan kedua belah pihak ini menghadirkan aroma-aroma peta politik yang berubah dimana kita bisa mencium potensi bubarnya KPP di tengah pertemuan AHI dan ketua di PPP, PDIP Puan Maharan yang begitu mesra Sekretari Jenderal kedua partai yang saling berpenuhkan tentunya menambah luka yang membara di kubu sebelah Satu hal yang mesti kita ingat bahwa jika Demokrat jadi pindah ke PDIP praktis koalisi perubahan tidak memenuhi syarat PT 20% Ini artinya Anies akan berpeluang menjadi kelandangan politik Nah, walaupun pacar pertemuan kedua belah pihak ini masih-masih tetap setia pada koalisi saat ini Namun Demokrat kan pernah mengajam agar Anies Tersudan segera mengumumkan calon wakil presiden di bulan ini Ajaman ini bisa saja terbukti jika Nasdem menghambat ruang gerak AHI dalam memperoleh posisi calon wakil presiden Sejauh ini Anies dan Ganjar sama-sama belum memiliki calon wakil presiden Diisukan AHI menjadi kandidat kuat menjadi pendamping Anies Namun tidak mungkin Nasdem membiarkan AHI begitu leluasa Sementara Ganjar telah ditawari adik tohir oleh Wan dan Sandiaga Uno dari PPP Nanti kita lihat saja bagaimana perkembangannya Begitulah rumput yang bergoyang Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!